Halo cofren, disini kita memiliki pertanyaan tentang sudut dan garis ya. Oke, untuk soal yang pertama disuruh menentukan dua pasang sudutnya sehadap. Sudut yang sehadap adalah sudut yang terbentuk dari dua garis yang sejajar ya, dan dipotong oleh garis ketiga, maka sudut pada titik potongnya yang menghadap ke arah yang sama dan besarnya juga sama. Itu adalah sudut yang sehadap. Nah, itu yang mana sih berarti? Jadi, disini berarti kita punya sudut sehadapnya adalah berarti pasangan sudut sehadapnya sudut ABG dengan FCG. Karena disini bisa dilihat bahwa AB kan sejajar dengan FD lalu dipotong oleh garis BG ya. Seperti itu yang menghadap ke arah yang sama adalah sudut ABG. Oke, jadi sudut ABG dengan sudut di FCG. Ini sehadap, seperti itu ya. Oke, lalu ada lagi yang sehadap. Disini ada ya, kalau sekarang berarti sudut yang selanjutnya adalah sudut ABG dengan FDE. Oke, sudut ABG dengan sudut di FDE. Kayak gitu. Jadi, disini untuk yang B sebutkan 4 buah sudut yang sama besar berarti nilainya adalah sudut ABG kan. Kalau sudut sehadap sama besar berarti sudut ABG ini besarnya sama dengan sudut FCG. Lalu disini kan karena sudut ABG juga. Ya, sehadapnya sudut FDE berarti besarnya juga sama ya. Jadi, sebesarnya juga sama dengan sudut FDE. Disini satu lagi yang sama besar apa? Bisa dilihat disini sudut FCG ini. Lalu kita juga punya sudut BCD ini kan sudut yang apa? Saling bertolak belakang ya. Karena sudut yang saya bertolak belakang, ingat besarnya sama. Jadi, sama juga dengan sudut di BCD. Kayak gitu. Nah, disini katakan jika sudut BCD-nya, kita tulis sudut BCD-nya. Sama dengan 70 derajat. Maka tentukan sudut ABC dan CDE ya. Oke, kita punya berarti untuk ABC. Ya, ABC ini kan sama saja dengan ABG kan? Ya, sudut ABC itu sama dengan ABG. Jadi, sudut ABC ini kan sama dengan sudut ABG. Ya, katanya sudut ABG besarnya sama dengan sudut BCD-nya. Ya, jadi nilai juga sama itu 70 derajat. Sekarang kita punya apa yang ditanya lagi? Sudut CDE ya. CDE. Ya, bisa dilihat dari gambar sudut CDE itu. Oke. Besarnya sama dengan apa? Sudut FDE kan? Ya, CDE ini besarnya sama dengan sudut FDE. Dimana sudut FDE ini besarnya katanya dengan... Sama juga dengan sudut BCD kan? Berdasarkan yang ini. Jadi, nilai-nya 70 derajat juga. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.